Halo Badis, ketemu lagi sama aku Febri Yolanda dan tentunya dalam program kita Tak Badis Kali ini aku lagi ada di lapangan Purna MTK pekan baru Dimana kali ini aku lagi berada di salah satu acara riding Vespa Oleh semua anggota komunitas ataupun pengguna Vespa yang ada di pekan baru Penasaran dong gimana kelanjutannya? Langsung saja ikutin aku, oke? Halo Badis, jadi kali ini aku udah bersama salah satu anggota dari komunitas Satu salah satu pengguna Vespa yang ada di pekan baru, namanya Bang Niko Reswanto Halo, selamat sore Wak Halo Bang, ini aku mau wawancara dikit nih tentang acara yang ada di sini Ini sebenarnya acara komunitas atau memang gabungan dari seluruh komunitas buat riding sih Bang? Ini itu kita bikin judulnya tuh yang pertama tuh Senja Manja bersama Vespa Nah kita tidak mematokan yang ikut itu hanya klub atau komunitas Tapi kita melibatkan semua seluruh pecinta Vespa modern dan klasik Jadi mau Vespa metik sama Vespa yang tua-tua juga gabung di sini semua Jadi di sini tuh adalah seluruh pengguna Vespa yang ada di pekan baru Mulai dari dewasa hingga orang tua yang udah lama pengguna Vespa Ya benar, dari temen-temen dari Kabupaten juga banyak datang Bang Kinang contohnya Sia gitu Oh ada dari luar pekan baru juga ada? Ini kira-kira Bang, apa sih tujuan? Abang nih sebagai penyelenggara di sini ya Kalau boleh tahu sih apa sih tujuan Abang mengadakan acara riding Vespa ini? Yang pertama tuh menyatukan dan mempererat tali selaturahmiah antara kita semua Karena di pekan baru sebenarnya kita tuh haus dengan acara Jadi kita bikin acaranya tiap bulan Sebetulnya bukan tiap bulan Karena tiap bulannya ada acara riding juga yang lainnya juga Temen-temen yang adain Kita bikin acara ini tuh dua bulan sekali Nah jadi para pecinta Vespa tuh menunggu tuh Kita tuh nanti kan finishnya ada di salah satu cafe-cafe yang di pekan baru juga Nanti mana tahu ada dari sponsor juga Kita bikin salah satunya eventnya di lapangan besar Nanti terbuka buat temen-temen semuanya Jadi ini termasuk acara rutin buat para pengguna Vespa ini kan baru ya Pak? Ya kita bikin acara rutin Dan ini nih, Abang sendiri sebagai seorang pengguna Vespa Apakah udah lama atau masih baru sih dalam seorang-orang yang menggunakan Vespa ini Pak? Alhamdulillah ya Alhamdulillah tuh sangat lama bisa dibilang dari kelas 6 SD saya udah bawa Vespa Itu dari orang tua Dari orang tua sendiri tuh Udah bawa Vespa dari kelas 6 SD udah dikasih Vespa Jadi berlanjut sampai sekarang Memang dari kecil memang udah suka sama Vespa ya Kalau boleh cerita-cerita dikit Apakah ini pas tipenya Vespa itu nggak satu dong? Nanti kalau diceritain dikira Ria Nggak sih memang Ada beberapa Vespa yang di rumah Ada beberapa tipe dan jenis juga Salah satunya tuh ada yang tahun 69 Tahun 69 itu sprint pertama Keluaran sprint yang tahun 69 Itu ada punya saya juga Dari orang tua dulunya Dan saya jaga sampai sekarang Terus ada beberapa lagi sih Vespa di rumah Nah dan dari tadi cerita Abang nih Abang tuh pasti punya banyak Vespa Kenapa sih Bang memilih untuk menjadi Karena memang udah dari kecil udah dikasih Vespa nih Tapi kan kadang sharing berjalannya waktu semakin dewasa Makin banyak nih kendaraan-kendaraan yang lain kan Kenapa sih masih tetap menjadi seorang pengguna Vespa Memilih untuk tetap menjadi seorang pengguna Vespa Karena menurut saya di Vespa itu nyaman yang pertama Nyaman yang pertama Yang kedua itu memang sosial di Vespa itu sangat tinggi Dan solidaritas antar pengguna Vespa itu sangat kuat Jadi ketika kita maguk di pinggir jalan Gak kenal kita pun ada pengguna Vespa lain Mereka nyamperin kita Bantuin Sosialnya tinggi ya Bang? Iya bener Sosialnya tinggi banget Boleh gak sih cerita pengalaman Abang nih Pastinya kalau Vespa ini gak sedikit dong Acaranya gak cuma sekedar riding Sekota pakaian baru Pasti dong ada touring-touring keluar kota Boleh ceritain gak sih sedikit pengalaman Abang? Kalau touring Alhamdulillah Saya kalau touring tuh dari Kalau di Sumatera udah sampai 0 km Sumatera Udah sampai di tahun 2018 kemarin Jadi itu touring bareng sama komunitas Vespa di Pekanggara? Touring bareng Cuman kita perwakilan aja Itu kita menghadiri salah satu acara jambore di Sumatera Yaitu kumpul bareng sekitar seluruh Sumatera Itu pas tuan rumahnya di Aceh waktu itu Berarti banyak dong ya Bang Acara-acara buat komunitas Vespa? Ini kebetulan bulan Juli nanti Kita tuan rumah Indonesia Satu-satunya tuan rumah Yang mewakili Indonesia tuh di Bali ya Acara Vespa World Day dunia Vespa World Day Tapi perwakilannya di Indonesia Dan diadakan di Bali Dan jadi emang pasti bakal kesana tuh? Insya Allah Mudah-mudahan dari teman-teman dari sini tuh juga Banyak yang pengen berangkat Dan dari kemarin udah banyak yang daftarnya Kita online ya Jadi kesananya nanti kita tinggal registrasi ulang Dan sebagai seorang pengguna Vespa yang cip lama Boleh dong kasih tips-tips buat kita Yang kita kan termasuk orang awap Memang yang gak tau sih susah gak sih kira-kira merawat Vespa tuh kayak Kayak kalau aku lihat sih kayaknya gak gampang ya buat merawat sebuah Vespa Susah gak sih kira-kira Bang? Kalau Vespa tuh susah-susah gampang ya Tapi kalau kita udah biasa di Vespa Itu perawatannya paling cukup beberapa bulan sekali Kita hanya ngecek busi Tali-talinya aman tidaknya Terus oli sih yang paling kita jaga Karena dia kan dua tak ya Sama dengan dua tak yang lainnya Oli samping harus kita jaga Oli mesinnya juga kita jaga Tapi kalau buat yang baru-baru nih teman-teman yang baru-baru Mungkin kalau mau main Vespa sarannya itu Ya main lah dari Vespa yang dari tahun Jangan tahun tua gitu Main dari tahun 2000-an kayak Excel atau Exclusive Itu bisa dimulai penampannya mulai dari situ deh Jangan dari tahun tua dulu Nanti takutnya ribet Karena yang tahun tua udah pasti banyak mintanya gitu Nah pernah gak sih pengomong kepikiran buat ganti aku Karena kan kayak Amun bilang tadi Kalau Vespa yang tua tuh ribet dong perawatannya Terus pernah gak sih kepikiran buat ngelepas Aku udah deh buat gak jadi pengguna Vespa Pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Kalau di bilang berpikiran kayak gitu sih enggak ya Dan pernah Tapi-tapi bukan saya mau mengganti kenderaan saya Atau hobi saya tuh Saya kebetulan kan salah satu mekanik juga Di bekan baru Sempat berputus asa tuh kayaknya Udah lah gak usah lah Buka bengkel Vespa Cukup main Vespa sendiri Lurus Vespa sendiri Karena sempat jenuh dengan Vespa teman-teman Karena terlalu banyak ini pegang saya sendiri juga Tapi semakin kesini malah Semakin tertantang untuk menjalannya Jadi semakin terasa tertantang ya Jalanin diri itu gimana Boleh dong man share ke kita tips-tips Buat ngerawat Vespa Tips ya Tips buat ngerawat Vespa Kalau teman-teman itu di rumah punya Vespa Itu mau tahun tua atau mau tahun muda Yang pertama Kalau misalnya Vespa lama tuh duduk di rumah Jangan sampai enggak dipanasin Minimal dalam seminggu adalah Sekitar 3-4 kali itu dipanasin Terus dicek kondisi businya Minyak kalau bisa Kalau misalnya melang-lama Udah enggak ini Ganti Karena kan oli itu kita enggak tahu Avaliannya kapannya Jadi harus dicek ulang lagi minyaknya Enggak ribet sih kalau untuk ngurus Vespa Rajin dicuci aja Biar enggak karatan Jadi tips Vespa Ini apa bakal lanjut trading dong? Ya kita akan briefing dulu Boleh Boleh Nanti kita finish di Warung Wahid Jalan Durian Disitu nanti kita ada Acara live musik juga Sama ada cuap-cuap lah Tanya jawab sama teman-teman komunitas yang lain Ayo Oke makasih banyak ya Bang Atas wawancaranya Oke Bang Oke Pemirsa itu tadi wawancara aku Bareng salah satu anggota Atau salah satu yang penyelenggara Acara riding Vespa Jadi nanti kita bakal ada riding Sore ini buat keliling Kota Pakan Baru Penasaran gimana ceritaan Mari nanti kamu Ikutin aku aja ya Oke Junjung aja Junjung aja Junjung aja Sub indo by broth3rmax Jangan lupa Saksikan terus TalkBuddies Tiap hari Minggu Jam 19.00 Wakti Indonesia Barat Di Kanal Youtube AVF Channel Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax